Selamat datang di Youtube channel Ruby Herman Oke, ada pertanyaan lagi Kita akan bahas tentang properti Dan ini adalah pertanyaan dari Idiana Novita Sriyatno Oke, nah pertanyaan seperti ini Kalau usianya sudah lebih dari 40 tahun Apakah KPR bisa menjadi pilihan atau tidak ya Untuk punya rumah? Oke, thank you di Idiana Novita Jadi kalau usianya 40 tahun Ada kemungkinan nggak untuk buka beli properti? Ada, ada Kenapa? Karena gini Kalau untuk kita untuk pengajuan pembiayaan KPRnya melalui bank Batas maksimalnya yaitu umurnya 55 Itu udah top Bisa lebih kalau mungkin ada surat Mungkin kontrak kerja tambahan gitu loh Atau bagi pengusaha itu bisa aja juga gitu loh Yang penting dilihat dulu bisnisnya apa gitu ya Tapi di kondisi yang ini Bank akan ngecek ya Tadi 40 ke 55 ada beda kurang lebih sekitar ya 14 14 sampai 15 tahun gitu kan ya Biasa dinilainya tergantung usianya berapa gitu kan Di bulan apa gitu jatuhnya gitu kan Tapi kurang lebih ada 14 sampai 15 tahun Jadi masa cicilannya yaitu 14 sampai 15 tahun Anggapnya 15 tahun deh Nah itu merupakan jangka waktunya gitu loh Nah kenapa saya menyarankan dari muda ya Dari muda Nah karena gini teman-teman Kalau teman-teman mulai nyicilnya atau mulai Merencanakan dan membeli propertinya dari muda Teman-teman misalnya dari umur 25 gitu ya 25 ke 55 masih ada spare waktu 30 tahun teman-teman Jadi cukup panjang Cukup masih ada tenor yang cukup panjang Sehingga kita bisa nyicilnya Ya gak terlalu berat gitu loh ya Dan balik lagi saya selalu sharing Teman-teman kalau mau beli propertin Bayar cicilannya sesuai dengan kemampuan Kemampuan Jangan keinginan gitu loh Kemampuan Jadi sesuaiin beli propertin yang sesuai dengan kemampuan Sehingga gak jadi beban buat teman-teman Dan saya selalu sarankan yaitu 20% Nah balik lagi tadi pertanyaan dari Indiana Nah kalau umur 40 Yes Resikonya yaitu Lebih pendek Cuma maksimal 15 tahun Ya kan Nah ini bisa menjadi pilihan teman-teman Nah kemudian juga teman-teman Biasanya biaya untuk KPRnya Biaya KPRnya lebih tinggi Karena biaya KPR itu ada asuransi Nah kita semakin ada umur Ya harinya lebih besar untuk biaya KPRnya Nah teman-teman Nah menurut saya Kalau misalnya teman-teman 40 Nah harus hitung apakah DPnya dibesarin Ya Ketika kalau kita bisa ngumpulin DPnya lebih besar Maka cicilan kita jadi lebih kecil Jadi ini merupakan opsi juga teman-teman Daripada masih ada kesempatan gitu ya Daripada nanti kalau udah umur 50 Baru mau KPR tinggal visa mungkin 5 tahun gitu batas maksimalnya Dan akhirnya perbulannya jadi besar dan akhirnya jadi gak mampu teman-teman Nah itu yang saya sarankan teman-teman Masih ada kesempatan nih umur 40 Apalagi umur 40 menurut saya usia-usia yang Kalau secara manusia ini lagi produktif Lagi masa-masa yang menghasilkan income yang cukup bagus gitu kan Dan masih ada kesempatan buat Indiana yang mau beli properti Pilih rumah atau apartemen balik lagi nanti tersesuai dengan kebutuhannya Nah silahkan pilih perbankan yang mungkin sesuai dengan keyakinan gitu ya Jadi itu yang bisa dipilih Dan kalau bisa cari tau gitu loh apa sih Karena gini loh saya mau share juga bahwa Tipe-tipe perbankan dalam memberikan promo kan ada beda-beda Ada yang mungkin kasih 3 tahun di awal itu bunganya rendah gitu kan Tapi nanti pelan-pelan akan mengalami kenaikan gitu loh Ada yang 1 tahun pertama bunganya sangat-sangat rendah Ya untuk bisa teman-teman bisa beli properti di awal gitu loh Abis setelah itu bisa mengalami kenaikan Jadi teman-teman bisa pilih mana yang teman-teman cocok dengan keuangan Atau dengan kita kan tau nih keuangan kita bagaimana kita bisa mengelolanya Jadi teman-teman harus sesuaikan dengan keuangan tersebut gitu loh Jadi harus bisa memilih-milih nih program-program yang ditawarkan oleh perbankan Jadi saran saya yaitu tanyain marketing Kalau misalnya teman-teman beli ke developer gitu kan Lalu ada beberapa pilihan pembiayaan Ada dari bank, baik bank swasta maupun bank dari BUMN gitu kan Ya teman-teman bisa pilih program-programnya seperti apa Jangan terjebak sama, oh kita bunganya rendah banget ini Tapi nantinya tinggi-tinggi banget gitu loh Jadi tanyain detail, ini kalau tahun ke 10 bunganya jadi berapa nih? Estimasi ya? Memang nggak bisa difikskan? Kalau teman-teman mau fix mungkin bisa ngambil yang sifatnya ada juga gitu ya Ada juga yang dari tahun pertama sampai tahun misalnya ke-15 tetap bunganya flat gitu kan ya Itu juga bisa ada Nah itu yang teman-teman bisa tanyain ke masing-masing pihak perbankan Supaya apa? Supaya teman-teman nggak mungkin kecewa di bulan, di tahun ke-4, tahun ke-5, atau tahun ke-7 gitu kan ya Nah itu yang harus teman-teman pertimbangkan dan perhatikan Nah sekali lagi terima kasih Idiana yang sudah menanyakan hal ini Semoga bisa bermanfaat Dan Idiana percayalah umum 40 masih bisa Ya masih bisa, teman Idiana harus Pilih juga propertinya seperti apa Ya jangan melebihi dari kemampuan Idiana Dan semoga bisa bermanfaat Semoga bisa beli properti dalam waktu yang singkat Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan buat teman-teman yang ada pertanyaan Silahkan tuliskan di komen Saya akan coba menjawab Saya juga akan coba sharing Bagaimana sih tips dan trik dalam membeli properti Sekali lagi thank you so much for watching Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Ruby Herman Salam muda, keren, punya properti Oh iya tambahan Teman-teman saya juga punya instagram Teman-teman bisa add instagramnya At Ruby Herman Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!